Intro Bagi warga Sulawesi Selatan, khususnya warga kota Makassar tidak perlu lagi jauh-jauh ke Jakarta, bahkan ke Singapura untuk berubat atau operasi akibat gangguan mata minus dan silinder. Pasalnya di Makassar sendiri sudah memiliki alat laser mata dengan teknologi tercanggih yang dapat menyembuhkan mata dengan cepat tanpa dilakukannya sayatan pada kornia mata. Meningkatnya jumlah warga yang mengalami gangguan pada kesehatan mata di salah satu klinik mata di kota Makassar mengalami peningkatan jumlah kunjungan dari 8.000 menjadi 10.000 pasien di tahun 2022 lalu. Gangguan kesehatan mata terbanyak adalah mata minus, silinder, dan katarak. Banyak pasien yang harus menggunakan kacamata yang ukuran minus dan plusnya terus bertambah setiap tahunnya. Alat untuk mengobati mata minus ada di luar kota dan membutuhkan biaya yang cukup mahal. Dengan menghadirkan fasilitas penunjangan kesehatan mata berteknologi terdepan, salah satu klinik khusus mata di kota Makassar meluncurkan alat bedah laser mata berteknologi canggih untuk mengoreksi mata minus dan mata silinder yang minimal infansi tanpa pisau dan tidak memerlukan pembuatan flap pada kornia. Alat bedah ini memiliki tiga keunggulan utama. Pertama, performa lebih cepat untuk menyelesaikan satu tindakan, hanya dapat diselesaikan dalam waktu 22 hingga 23 detik saja. Kedua, lebih nyaman dan tanpa dilakukan sayatan. Flap pada kornia mata menjadikan pasien tidak rentan mengalami trauma mata pasca tindakan. Dalam setahun ini kurang lebih sekitar 8 sampai 8. sekitar 10 ribu kunjungan. Keluahannya memang di rata-rata minus ya? Minus dari katarat? Ya, yang terbanyak ya. Tentu ada penyakit lain seperti infeksi, ada juga blokoma, penyakit mata anak. Namun yang terbanyak ya katarat dan glenarevas. Kalau sebelum ada alat yang ini itu bagaimana penanganan kepada pasien? Apakah memang agak sulit? Kalau sebelum ada alat yang ini tentu pasien pilihannya cuma menggunakan kacamata atau kontak lens. Bagi yang ingin bebas kacamata mereka harus keluar kota, harus ke Jakarta, ya seperti itu. Namun sekarang kalau mereka mau bebas kacamata tidak perlu jauh-jauh ya, sudah ada di Makassar. Ya pindah jalan-jalan saja, langsung dilayani, bisa pulang langsung seperti itu. Jadi sebelumnya ya harus kacamata dan kontak lens. Relational ini termasuk prosedur beda refraktif yang menggunakan femtosecond laser. Jadi femtosecond laser itu akan bekerja di mesinnya ke mata pasien. Dan nanti akan membuat kornia pasien itu tipis. Jadi ada perubahan, dia bikin lenticle namanya. Lenticle itu nanti akan kita keluarkan sesuai dengan ukuran refraksi pada pasien tersebut. Jadi ini prosedur yang termasuk yang cepat, aman, nyaman. Dan pasien-pasien setelah operasi juga merasakan bahwa efek samping dari tindakan sebelumnya itu seperti lasik itu jarang didapatkan di tindakan ini. Dan juga prosedur ini sangat minimal invasif. Artinya luka yang kita lakukan itu sangat kecil dibandingkan dengan luka misalnya prosedur lasik. Jadi memang recovery pasien itu sudah lebih cepat. Satu dua hari pasien sudah merasakan nyaman dibandingkan dengan prosedur lasik misalnya. Ini termasuk prosedur yang simple, cepat. Laser pun bekerja pada mata itu 23 detik saja. Ya, secara keseluruhan prosedur kita bisa lakukan dua mata itu sekitar 15 sampai 20 menit lah pada pasien kita lakukan seperti ini. Ini alat yang seperti ini pertama di Makassar, betul bahkan sekala Indonesia Timur. Ini pertama di Makassar. Kalau di Indonesia Timur? Sudah banyak di Jakarta, di Jawa ya. Di Semarang ada, di Surabaya ada. Untuk di Makassar ini adalah yang pertama kali. Mataminas menjadi salah satu jenis kelainan refraksi yang profilensinya terus meningkat. Berdasarkan laporan Infodatin Kementerian Kesehatan Tahun 2018, memperlihatkan angka kebutaan akibat gangguan refraksi di Sulawesi Selatan mencapai 2,6 persen. Dan data tersebut menyebutkan Sulawesi Selatan sebagai provinsi yang memiliki jumlah tertinggi angka kebutaan dibandingkan provinsi lainnya. Berharap dengan hadirnya Relax Smile di Kota Makassar menjadi alternatif masyarakat untuk mengembalikan penglihatan dengan bebas kacamata atau lensa kontak. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Adelia Salim, Lima Lima TV melaporkan.